Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita mau membahas terkait sholat ya Dan kita itu udah sering banget menemukan orang-orang yang ketika mereka itu ditanya tentang sholat Itu ada hal-hal yang sebenarnya mereka itu ada celah ketidaktahuan Dan itu terjadi karena ya saya sendiri ya merasa bahwa sholat itu adalah perkara yang dasar Dari kecil kita sudah diajarkan sehingga akhirnya tuh sekarang kita sudah merasa bahwa Ya ngapain kita belajar sholat lagi? Sedangkan sholat kan ya sudah diajarkan waktu kita kecil Nah sedangkan melihat dari sini bahwa ternyata banyak banget orang yang Masih punya celah kesalahan terkait sholat ini makanya kenapa hari ini kita mau ngebahas Tentang sholat dan saya Tasori ada Pak Irfan dan sekarang ada Ustadz Ahmad Zulfikar Itu gimana menurut Pak Zulfikar? Ya begini ya ilmu itu berangkat dari hal yang paling dasar Dan apa yang kita pelajari sekarang ini dulu-dulunya ya juga sudah dipelajari Maka sholat itu sejak kita balik dulu atau bahkan sejak kecil dulu ya kita sudah belajar sholat Begitu Namun semakin dewasa, semakin umur bertambah Hal-hal yang mengenai sholat itu semakin rinci maksudnya semakin rumit dan perlu pengetahuan Misalnya kalau kita dalam kondisi pepergian Sabar ya Atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi tertentu yang kadang kita sendiri harus tahu bagaimana hukumnya Karena bagaimanapun sholat itu sama kalau nafas masih dikandung badan ya tetap wajib dilakukan Karena bagaimanapun sholat itu ya enggak ada jedanya ya enggak ada berhentinya Iya tadi Pak Zulf bilang kan bahwa sholat itu kan ya pastilah jadi kewajiban semua orang Islam lah gitu Pak Seperti yang Mas Hasuri bilang tadi bahwa kewajiban kita itu kan menjaga sholat kita supaya Dari lahir dari kita mulai akil balik sampai kita Akhir hidup kita kita harus sholat kecuali kita punya uzur Cuma kan ternyata ilmu tentang sholat itu kan bertahap Pak Dari kecil mungkin kita hanya diajarkan sama yang umum-umum aja Nah sementara semakin dewasa kita dibebankan kewajiban yang lebih besar gitu Lebih rinci, lebih rumit yang seperti Pak Zulf bilang tadi Nah ini masalahnya apa ini? Kira-kira yang kemudian mendasar ketika yang umum kita hadapi dalam mengerjakan sholat Gimana Mas Hasuri? Apa masalah lu terkait tentang sholat? Gimana? Ya masalahnya yang pertama tadi kita tuh meremehkan Meremehkan pelajaran yang inti di dalam Islam bahwa Ketika engkau pengen terlihat sebagai orang muslim Yang pertama kita harus mendirikan sholat Gini coi, gini coi Gimana gimana? Ya sholat itu adalah rukun Islam Yes, yes Jadi dalam konsep ini ada dua nih Sebagai rukun Islam bahwa sholat itu sebagai kewajiban Maka seorang muslim harus meyakini bahwa sholat itu wajib Ya Ini penting ini Yes Kalau dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib Hatir dia Itu maksudnya Ya kalaupun dia malas mengerjakan sholat Tapi dia masih mengatakan sholat itu wajib Ya kan Ini penting ini Nanti jangan sampai kemudian orang-orang kita klaim kafir Karena tidak sholat Padahal mereka cuma malas gitu saja Tapi keyakinannya Dia mengatakan sholat itu wajib Nah itu masih dihukumi sebagai mu'min atau muslim Nah Tapi ada predikat lainnya Yaitu mu'min atau muslim yang bermaksiat Nah ini penting Kalau misalnya kita melihat kebanyakan umat Islam itu KTP-nya KTP Islam Tapi tidak sholat Ya kita lihat dulu Apakah mereka itu meyakini bahwa sholat itu tidak wajib Maka kalau dia meyakini tidak wajib Maka itu hukumnya kafir Tapi kalau dia masih wajib Mengakui itu wajib Maka kemudian dia Masih masuk dalam agama Islam Syariah ya Jadi ada dua kategori tadi yang Pak Sul bilang kan Kalau dia Walaupun dia mengaku Islam Tapi dia menolak Tentang kewajiban sholat Jatuhnya dia bagaimanapun kafir Dia menolak Menolak wajiban sholat Nah yang kedua Dia hanya karena Males aja Males aja Tapi kan males itu bukan uzur Pak Iya terus Bukan sesuatu yang Apa namanya Bisa dimaafkan Iya Gitu Beda halnya misalnya Kalau dia gila hilang nyata Atau dia sakit Yang tidak Sakit pun sebenarnya kan Kalau Apa banyak-banyak Kemudahan juga kan Pak Ya Setelah masyarakat Sholat Gini Ya itu tadi Diulang-ulang lagi Bahwa Kalau dia masih Meyakini bahwa Sholat itu wajib Meskipun dia malas Mengerjakannya Maka Dia disebut Fasik Fasik itu Orang yang melanggar aturan Permahsyat Permahsyat Tadi Itu saja Ya karena Ya maka itulah Kemudian sholat ini Menjadi hal yang sangat Urjen Bahkan Hal yang pertama kali Dihisat itu Ya sholat Hanya saja Kita ini Banyak kemudahan Yang diberikan oleh syariat Islam Ketika Orang Ingin mengerjakan sholat Begitu loh Safar Itu kalau Sudah mencapai Batas tertentu Boleh melakukan Jamah Boleh melakukan Kosor Kemudian Dalam kondisi tertentu Pula Kalau badan kita lemah Tidak bisa sholat Berdiri Sholat dengan Duduk Tidak bisa duduk Bisa berbaring Nah Hal-hal yang semacam itu Yang kemudian Patut kita gali Di dalam Apa yang ada Di dalam buku ini Jadi Tuntunan sholat lengkap itu Memberikan kita Solusi-solusi hukum Bagaimana Kita sholat Dalam kondisi tertentu Oke pak Di dalam sholat itu kan ada Sarat dan rukun Nah sedangkan Di rukunnya saja Itu banyak sekali Perdebatan di situ Itu gimana menurut pak jul Ya perdebatan itu Hal yang wajar ya Artinya Rasulullah sendiri itu Bersabda Selu kamar Ru'ai tumuni Kusoli Sholatlah kalian Sebagai mana Kalian melihat Aku sholat Gitu Namun Dalam praktiknya Yang dilihat oleh Para sahabat Yang dilihat oleh Orang-orang yang Sezaman dengan Nabi Yaitu Para sahabat Itu Dalam konteksnya Rasulullah melakukan Contoh yang berbeda Contoh yang berbeda Begitu Nah jadi ketika Kemudian contoh yang berbeda Disitulah muncul Praktik yang berbeda Nah dari situ Muncul perbedaan Pendapat Yang paling kelihatan nih Misalnya dalam kondisi Dalam hal Membaca surah fatihah Itu para ulama Berbeda pendapat Apakah Nah apakah Seorang makmum Yang di belakang Imam Harus membaca Fatihah Setelah amin Setelah amin Terus kemudian Yang kedua Apakah Kemudian Kiroatnya Imam Itu Sama Sudah mencakup Kiroatnya Makmum Gitu Lalu kemudian Apa yang harus Dilakukan Sebagai jalan keluar Ketika Menemukan Perbedaan tersebut Masing-masing Islam Masing-masing Madhab Dalam Islam Itu khususnya Madhab Mempunyai Dalil-dalil Tersendiri Gitu Misalnya nih Salah satu contoh Yang paling Konkret itu Ketika Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yurabdillah Amin Ada satu hadis Yang mengatakan La-Solatah La-Solatah Liman Lam Yakro Bi-Fatihatil Kitab Atau Bi-Ummil Kitab Tidak ada Solat Kecuali Bagi orang Yang membaca Umul Kitab Yaitu Al-Fatihah Nah Saat Imam Baca Fatihah Apakah Makmum Juga Baca Fatihah Misat yang Bersamaan Sementara Ada Ayat Al-Quran Yang Yang Bunyinya Begini Waidakuri Al-Quran Wufastami'ulahu Wa'angsitu La'allakum Turhamun Apabila Dibacakan Quran Kepada Kamu Maka Dengarkan Jangan Baca Kita Menyimak Maksudnya Kalau kita Berada Di belakang Imam Kita Menyimak Apa Kita Baca Ini Kan Kontradiktif Kan Gitu Loh Kontradiktif Maka Madhab Syafi'i Mengatakan Bahwa Makmum Tetap Membaca Surah Al-Fatihah Di belakang Imam Sementara Imam Memberi Jedha Kepada Makmum Kesempatan Untuk Membaca Surah Al-Fatihah Begitu Nah Sementara Madhab Yang lain Misalnya Madhab Hanafi Mengatakan Udah Kiroatnya Imam Itu Sudah Termasuk Kiroatnya Makmum Gitu Jadi Lu Diam aja Jangan Kemudian Ikut Baca Sendiri Perintah Kur'annya Itu Apabila Ya Apabila Dibaca Kur'an Itu Kamu Harus Mendengar Kok Kan Gitu Nah Itu Yang Kemudian Ada Seninya Perbedaan Dalam Masalah Fikir Terkait Masalah Membaca Surah Al-Fatihah Begitu Oke Nah Ini Ada Juga Yang Kemudian Jalan Keluar Jalan Itu Kemudian Memberikan Waktu Jedha Ata Atau Yang Kemudian Disebut Dengan Sakta Sakta Itu Ya Memberi Jedha Kepada Makmum Atau Memberi Waktu Kepada Makmum Untuk Sekedar Membaca Surah Al-Fatihah Setelah Setelah Bukan Setelah Setelah Al-Amin Kemudian Baru Membaca Baru Membaca Baru Mendengar Mendengar Bacaan Imam Surah Surah Pendek Itu Jadi Itu Banyak Kendala Di Kita Jadi Kadang-kadang Imam Itu Enggak Memberi Jedha Juga Terjebak Pada Kebingungan Apakah Kita Harus Membaca Fatiha Juga Sebagai Makmum Setelah Amin Sementara Imam Sudah Masuk Ke Surat Pendek Misalnya Itu Gimana Mengatasi Jadi Yang Seperti Itu Ikut Aja Imam Itu Dijadikan Memang Itu Diikuti Jangan Kudet Apada Imam Inti Maksudnya Imam Yang Kunut Yang Ikut Kunut Kalau Imam Nggak Kunut Ya Jangan Kunut Sendiri Itu Itu Hal-hal Yang Banyak Dalam Contoh Kita Misalnya Kan Gitu Yang Paling Bener Yang Menjadi Kaidah Utama Di Dalam Melakukan Sholat Berjamaah Itu Bukan Lain Adalah Mengikuti Imam Itu Mengikuti Imam Jadi Kalau Imam Itu Kemudian Sujud Tilawah Yang Ikut Jangan Kemudian Tidak 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 Boleh Menyelisihi Imam Jangan Jujilal Imam Muli Tan Mabihi Bahwa Imam Itu Dijadikan Untuk Diikuti Nah Kalau Mundur Sedikit Soal Niat Ini Kan Juga Ada Perbedaan Ada Yang Mengkhususkan Lapas Niat Sebagai Salah Satu Hal Yang Semacam Wajib Atau Tidak Sah Sorat Kita Tanpa Lapas Niat Misalnya Seperti Ada Pendapat Ulama Yang Menyatakan Letak Niat Di Dalam Hati Sebenarnya Apa Yang Anda Katakan Itu Justru Menjadi Jawaban Anda Jawaban Dari Pertanyaan Anda Dan Kegundaan Anda Jadi Memang Betul Bahwa Niat Itu Letaknya Di Dalam Hati Contoh Begini Allahu Akbar Ketika Allahu Akbar Itu Niat Sepersekian Detik Bahwa Sadar Dirinya Masuk Dalam Ibadah Mbak Allah Itu Susah Yang Disebut Dengan Niat Sementara Usalli Faldo Mahlidi Salah Saroka Abim Mustab Bilal Bi Belati Itu Namanya Talafus Bin Niat Melafazkan Niat Nah Itu Ada Yang Mengatakan Sunnah Tapi Sebagian Lagi Ada Yang Mengatakan Bit Nah Ini Yang Kadang Kemudian Kita Enggak Pahami Itu Gitu Loh Maksudnya Melafazkan Niat Itu Memang Tidak Ada Tuntunannya Hanya Saja Ketika Itu Diperlukan Di Dalam Memantapkan Hati Dan Itu Terjadi Di Luar Sholat Ya kan Kan Belum Masuk Sholat Itu Oke Maka Itu Kemudian Banyak Yang Menghukumi Sunnah Kenapa Karena Untuk Memantapkan Hati Sesuatu Yang Mengantarkan Pada Kewajiban Bahkan Seperti Itu Ada Yang Mengatakan Maka Hukum Lafat Niat Itu Juga Wajib Sesuatu Yang Mengantarkan Pada Kewajiban Maka Jatuhnya Wajib Agar Apa Niatnya Ketika Allah Bu Akbar Itu Mantap Gitu Nah Itu Yang Kemudian Dipakai Oleh Madhab Shafi'i Sementara Madhab Maliki Kemudian Sama Madhab Hambali Tala Fus Bin Niat Itu Tidak Ada Hukum Karena Orang Itu Harus Sadar Ketika Dia Masuk Ibadah Dia Harus Niat Karena Nanti Itulah Yang Kemudian Membedakan Antara Ibadah Dengan Kebiasaan Atau Hal Perbuatan Biasa Wudhu Juga Kayak Gitu Wudhu Itu Juga Dikenal Sebelum Islam Cuci Muka Itu Wudhu Cuci Tangan Itu Wudhu Cuci Kaki Itu Wudhu Kalau Bahasa Jawanya Itu Wisuh Maka Kemudian Yang Harus Dipahami Untuk Membedakan Antara Ibadah Wudhu Sebagai Ibadah Dan Wudhu Sebagai Kebiasaan Kebiasaan Ya Harus Ada Niat Itu Untuk Memantapkan Niat Itu Makanya Dirapal Itu Niatnya Atau Dilapaskan Nawaitul Wudhu Alirof Ilhad Hasil Haswari Lillahi Ta'ala Kan Gitu Nah Itu Yang Kemudian Ada Di Dalam Kaitannya Baik Sholat Maupun Wudhu Yang Saya Tangkap Dari Penjelasannya Pak Zul Tadi Bahwa Sebenarnya Kita Juga Tidak Perlu Jadikan Perdebatan Soal Hukum Hukum Atau Hal-hal Yang Terkait Sama Misalnya Niat Tadi Bagi Yang Mau Melahkaskan Niat Silahkan Bagi Yang 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 Masalah Itu Ketika Mempermasalahkan Perdebatan Mengklaim Bahwa Solak Muka Sah Terkotori Misalnya Bahkan Saya Itu Pernah Ditegur Gara 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 Ketinggalan Sholat Mas Buk Mas Buk Itu Kadang Begini Posisinya Ketika Makmum Imam Sudah Hukum Kita Kemudian Langsung Ikut Rukum Samping Saya Mas Rokaatnya Kurang Satu Ketika Ikut Salam Konsepnya Itu Seperti Itu Konsepnya Kalau Di Dalam Madhub Shafi'i Kan Gitu Ya Bahkan Kalau Gak Salah Seluruh Sebagian Besar Jumhur Ulama Siapa Yang Mendapatkan Ruku Maka Dia Mendapatkan Shalat Rokasi Itu Maksudnya Jadi Dia Nggak Usah Nambah Dan Sarat 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 Tumak Nina Artinya Ketika Sempat Tumak Nina Bersama Imam Kan Itu Kemudian Sah Dapat Satu Rokaat 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 Asal Tumak Nina Bukan Sekedar Bukan Jukit Bukan Tapi Kemudian Satu detik Satu 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 Sementara Kat Kelompok Yang Lain Atau Matab Yang Lain Berpendapat Bahwa Kalau Kamu Baca Fatihah Nggak Dapat Satu Rokaat Gitu Iya Padahal Hadisnya Menjelaskan Secara Khusus Bahwa Siapa Yang Dapat Rukuk Maka Dia Dapat Solat Meskipun Nggak Baca Al-Fatiha Nggak Baca Al-Fatiha Ya Kayak Itu Tadi Karena Kadang Ada Unsur Tanggungan Itu Bahwa Fatihah Itu Ditanggung Oleh Imam Jadi Jangan Repot 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 Lagi Lo Punya Masalah Apa Baik Pak Kita Kan Sering Terjebat Di Perjalanan Misalkan Di Jalan Tol Di Mobil Dan Kita Sudah Masuk Di Waktu Solat Sedangkan Di Perjalanan Itu Nggak Ada Mushola Nggak Ada Air Bahkan Kita Mungkin Habis Buang Air Kecil Lalu Kita Nggak Ada Untuk Bersuci Nggak Ada Air Itu Gimana Pak Gini Ya Kalau Untuk Tempat Solat Itu Dimana Saja Boleh Di Tanah Lapang Misalnya Di Sawah Dekat Tol Kan Gitu Yang jelas Disitu Masalah Yang suci Bukan Masalah Suci Dalam Hadis Itu Disebutkan Juhilat Li Al Ardo Masjid Dan Watohuro Hadis Yang bilang Begitu Dijadikanlah Untukku Bumi Ini Atau Tanah Ini Sebagai Tempat Sujud Yang Suci Nah Jadi Kita Solat Di Jalanan Di Aspal Atau Di Tengah Padang Rumput Tanpa Sajadah Itu Sah Sah Kan Gitu Sebagai Tempat Solat Kan Gitu Tempat Sujud Kita Nah Soal Kemudian Bersuci Dari Najis Karena Yang ditanyakan Tadi Habis Kecing Gimana Gak Bisa Kan Gitu Kan Gitu Tapi Gak Punya Air Gak Punya Air Caranya Itu Ada Yang Disebut Dengan Istinja Atau Pepper Atau Pepper Jadi Jadi Apa Kita Ngari Batu Jumlah Tiga Lima Atau Tujuh Kanjil Nah Itu Habis Pipis Misalnya Ya Itu Si Burung Itu Kemudian Suruh Matokin Batu Itu Nah Itu Sampai Kemudian Hilang Apa Basah Kalau Sudah Hilang Bahasanya Sudah Selesai Suci Itu Sebegitu Mudahnya Agama Islam Itu Nanti Kalau Kemudian Kuatir Kotor Ya Nanti Kalau Ada Air Baru Disiram Lagi Tapi Itu Sudah Suci Dan Bisa Dilakukan Untuk Melakukan Sholah Maksudnya Setelah Itu Kalau Memang Gak Ada Air Meskipun Ada Air Tapi Untuk Persediaan Minum Anda Boleh Melakukan Tayam Oh Apakah Nyari Air Nyari Air Kan Jauh Di Tol Terlalu Sulit Mendingan Kemudian Tayam Aja Disitu Artinya Kita Kemudian Di Tengah Sawah Kemacetan Total Atau Gimana Atau Anda Bisa Melakukan Melakukan Kalau Memang Tidak Bisa Bersuci Terutama Oleh Madhab Shafi'i Itu Sholatnya Ditumpuk Di Kosor Bukan Dijamak Bukan Ditumpuk Dikodok Dikodok Berarti Ketika Melakukannya Itu Tutup Sholat Lihurmatil Wakti Saja Tapi Itu Lihurmatil Wakti Itu Pilihan Banyak Pilihan Kita Terjebak Dalam Situasi Gak Ketemu Air Gak Ketemu Tempat Yang Proper Yang Layak Buat Sholat Terus Atau Gak Bisa Turun Atau Gak Turun Gak Bisa Turun Gak Bisa Gimana Gitu Kan Atau Dalam Kondisi Apalah Kan Sementara Kita Pengen Ini Sudah Mau Azan Maghrib Kita Boleh Ada Perbedaan Ya Ada Perbedaan Kalau Dalam Madab Shafi'i Itu Kan Gitu Ya Sholat Wajib Itu Harus Turun Dari Kendaraan Gak Boleh Ya Gak Boleh Diatas Kendaraan Gak Boleh Duduk Seperti Sholat Sunnah Itu Hanya Boleh Untuk Sholat Sunnah Kalau Mantap Shafi'i Selat Fardu Harus Turun Dari Kendaraan Makanya Itu Kemudian Karena Gak Bisa Turun Contoh Yang Pernah Dilakukan Saat Menggali Akhzab Itu Rasulullah Itu Melakukannya Itu Dijamak Semuanya Atau Dikodok Semuanya Pada Waktu Isah Jadi Mulai Duhur Asar Maghrib Isah Itu Semuanya Ditumpuk Pada Malam Hari Itu Cara Sementara Madhab Lain Khususnya Madhab Kambali Kemudian Memperbolehkan Sholat Wajib Di Atas Kendaraan Kalau Dalam Kendaraan Kita Pindah Madhab Dulu Ya Soal Pindah Madhab Itu Gak Masalah Yang Penting Kewajiban Yang penting Kewajiban Karena Memang Kadang Kondisi Tertentu Misalnya Kita Tawaf Di Makkah Dalam Kondisi Mengikuti Madhab Shafi Agak Sulit Sentuh 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 Maka Kalau Kemudian Kita Terpimpa Sesuatu Yang Memberatkan Kita Dan Ada Koul Madhab Yang Membolehkan Untuk Melakukan Hal Itu Ya Kita Pindah Madhab Aja Cari Yang Lebih Enak Bukan Enak Lebih Memungkinkan Buat Kita Iyai Kan Gitu Yang Gak Boleh Itu Pindah Madhab Untuk Enak Enak Giliran Tawaf Banyak Gadis Gadis Giliran Nikah Giliran Nikah Itu Pakai Semua Madhab Cari Yang Lebih Enak Cari Yang Enggak Pakai Saksi Boleh Juga Cari Yang Enggak Pakai Wal Wal Kebetulan Yang Dinikai Adalah Janda Sangat Diuntungan Sekali Yang Kemudian Sehingga Kemudian Total Pindah Madhab Itu Akibatnya Apa Ya Melepaskan Diri Dari Kewajiban Karena Mencari Enak Enak Yang Kayak Gitu Talfek Yang Kayak Gitu Gak Boleh Jadi Kalau Bukan Dalam Keadaan Darurat Itu Gak Boleh Ya Bukan Dalam Keadaan Darurat Artinya Ya Dalam Keadaan Gak Sampai Darurat Tapi Dalam Keadaan Memberakan Jadi Sebelum Darurat Itu Ada Memberakan Sebelum Darurat Itu Ada Yang Memberakan Seperti Ketika Kita Di Perjalanan Berat Aja Untuk Melangkah Keluar Kejalan Tol Diboleh Di Tengah Tol Semakin Di Pinggir Tol Kampung Iya Banyak Sawah Cuma Kita Untuk Minta Sipu Berhenti Dulu Repot Lagi Kita Cari Air Lama Ada Banyak Solusi Ada Banyak Solusi Jadi Kalau Dilihat Misalnya Kalau Dalam Pemaro Misalnya Yang Tol Trans Jawa Kalau Sudah Lewatin Sawah Itu Kerontang Semua Mau Cari Air Gimana Tandus Kering Seperti hati Ayo Kalau Kemudian Masih Ada Selekan Di Musim Hujan Itu Tidak Masalah Harus Meloncat Pagar Kawat Dilihat Dulu Karena Memang Mada Matab Shafi'i Itu Selalu Sebelum Tahyamum Itu Mencari Dulu Oh Jadi Langsung Matab Shafi'i Harus Cari Air Dulu Cari Air Dulu Dalam Radius Berapa Meter Kilometer Gitu Loh Gitu Kalau Kalau Gak Nemu Langsung Sholat Kalau Kayak Gitu Di Konteks Sekarang Ketinggalan Peace Samping Pentingnya Sholat Kita Itu Saking Pentingnya Tapi Enggak Memberatkan Juga Banyak Mudahan Kalau Sudah Memberatkan Diambil Mudahnya Saja Jadi Alasan Itu Jawabannya Kenapa Pak Irfan Selalu Sholat Terus Coba Ya Artinya Artinya Ini Juga Perlu Kita Tanalkan Ke Teman Teman Yang Mungkin Merasa Bahwa Sholat Itu Jadi Beban Ya Sebenarnya Gini Kalau Beban Itu Ya Memang Setiap Manusia Punya Oba Jadi Kita Ini Sebagai Umat Makhluk Allah Ya Makhluk Allah Ya Punya Kewajiban Kalau Enggak Kayak Gitu Kita Ini Sudah Sepakat Untuk Menerima Amanah Ya Amanah Itu Berupa Kewajiban Kewajiban Sholat Zakat Puasa Nikah Dan Sebagainya Kan Gitu Itu Dulu Pernah Ditawarkan Sama Gunung Gunung Itu Enggak Mampu Sari Berat Itu Lalu Ditawarkan Ke Manusia Manusia Ya Manusia Itu Kan Gara Gara Menerima Itu Kan Menerima Amanah Itu Awalnya Buduh Tapi Diajak Untuk Menjadi Pintar Jadi Adanya Kewajiban Kewajiban Itu Awalnya Buduh Manusia Tapi Lama-kelamaan Dididik Didatangi Tabi Didatangkan Bertunjuk Dikasih Wahyu Berupa Al-Quran Nah Itu Kasih Sayang Allah Kepada Manusia Gitu Intinya Ya Islam Itu Indah Islam Itu Mudah Kan Gitu Kewajiban Apapun Bahkan Begini Islam Itu Sebagai Agama Penggembira Membawa Berita Gembira Orang Yang Ngucapkan Sahadat Itu Sudah Jaminan Masuk Islam Tapi Kalau Masyarakat Terus Dikodok 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 Berapa Tahun Enak Aja Loh Masuk Surga Bentar Dulu Itu Itu Ya Memang Kayak Gitu Wajiban Agama Saya Itu Pernah Dalam Kondisi Jarang Sholat Suka Melalaikan Sholat Bahkan Ya Nggak Sholat Dalam Satu Hari Itu Dan Saya Merasakan Betapa Hidup Saya Itu Banyak Masalah Terus Seakan-akan Penderitaan Itu Menghampiri Saya Terus Ketika Saya Melalaikan Sholat Nah Itu Kaitannya Apa Kenapa Ketika Saya Itu Males Sholat Akhirnya Banyak Masalah Di Dalam Kehidupan Saya Bisa 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 Kayak Gitu Pak Ada Kaitannya Pak 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 Irman Sendiri Iya Pak Pak Zul Saya Pernah Kalian Kayak Gini Pak Iya Itu Kenapa Ada Korelasinya Masalah Itu Lo Buat Sendiri Soalnya Gini Sholat Itu Bukan Hanya Kewajiban Bagi Seorang Muslim Tapi Ketika Kita Sholat Ternyata Di Balik Semua Itu Manusia Sedang Diajarkan Memanajemen Dirinya Atas Waktu Yang Diberikan Oleh Allah Jadi Kenapa Kita Itu Sholat Lima Waktu Biar Kita Terbiasa Memanajemen Waktu Kita Memanajemen Hidup Kita Makanya Saya Sering Melihat Ketika Ada Orang Orang Yang Sholat Tepat Waktu Tidak Melalaikan Saatnya Ajen Mereka Sholat Dan Biasanya Sampai Oh Iya Biasanya Mereka Ketika Melakukan Pekerjaan Pun Pekerjaan Dan Hubungan Dengan Manusia Pun Juga Baik Jadi Sebesar Itukah Pengaruh Kita Melakukan Sholat Jadi Nggak Hanya Melulu Kita Mendapatkan Pahala Tapi Pengaruh Terhadap Manusia Yang Lain Kepada Diri Kita Sendiri Itu Ada Gitu Pak Gimana Menurut Pak Sendiri Coba Ada Ayah Ayah Yang Salat Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Mungkin Apa Terkait Sama Itu Salat Itu Yang Dilakukan Memang Berulang Ulang Ya Yang Ulang Ulang Jadi Maksudnya Ada Yang Kemudian Dikatakan Bahwa Suatu Perbuatan Itu Akan Membentuk Dan Membekas Gitu Jadi Kalau Inti Misalnya Ahli Silat Gitu Ya Sebelum Pukulan Datang Itu Anginnya Sudah Terata Capa Gitu 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 Maksudnya Kita Disuruh Salat Sejak Kecil Sampai Dewasa Itu Ya Kita Disuruh Tunduk Kepada Allah Begitu Itu Intinya Jadi Habit Itu Harus Tetap Ditanamkan Sebagai Bentuk Dari Sebuah Perbuatan Gitu Loh Kalau Rasulullah Itu Gambarannya Waju'ilat Kurratu'aini Fis sholat Dan Dijadikanlah Permata Hati Penenang Hati Dalam Sholat Jadi Ketika Ketika Kemudian Rasulullah Itu Sholat Dan Para Sahabat Itu Sampai Mengalami Hatinya Tenang Kayak Gitu Kita Sampai Kayak Gitu Belum Jadi Rasulullah Itu Gini Dalam Hadis Disebutkan Bahwa Hubiba Alaya Min Umuri Dunyakum Salah Gitu Salah Kan Gitu Yang Pertama Adalah Wanita Rasulullah Istinya Banyak Kan Gitu Yang Nomor Dua At-toyibu Wangi-wangian Jadi Rasulullah Itu Suka Wangi-wangian Terus Waju'ilat Kurratu'aini Fis sholat Dan Dijadikanlah Penenang Hatiku Di Dalam Sholat Jadi Kalau Inti Menemukan Bahwa Sholat Itu Menjadikan Manajemen Wahdu Yaitu Yang Inti Dapat Tapi Kalau Rasulullah Dapatnya Itu Ketenangan Hati Gitu Jadi Kalau Sudah Sholat Itu Masya Allah Tenang Indah Ya Kayak Orang Yang Melakukan Meditasi Gitu Dengan Ucapan Dan Gerakan Gitu Bahkan Ada Satu Tisah Pak Seidina Umar Atau Siapa Yang Ketika Mereka Perang Ya Nah Itu Kenapa Manah Ya Kan Dan Dia Itu Nggak Mau Dicabut Ketika Dicabut Di sholat Ketika Sedang Sholat Dicabut Setelah Selesai Sudah Dicabut Belum Sudah Sudah Luar Luar Biasa Ya Ada Nggak Yang Ngetrans Yang Ngetrans Yang Seperti Rasulullah Seperti Sahabat Bahwa Ketika Sulat Itu Kemudian Mereka Lupa Segalanya Dan Menerasakan Kenikmatan Sampai Disitu Sementara Sesungguhnya Sholat Itu Menahan Perbuatan Keci Dan Mungkar Itu Adalah Sholat Yang Berdampak Efektif Kepada Diri Pribadi Secara Spiritual Berarti Sape Healing Terbaik Itu Bukan Kau Pergi Kebali Yang Pertama Itu Sholat Dulu Bukan Terbaik Sholat Baca Quran Sholat Emang Emang Kaya Gitu Kita Ini Mampu Bisa Sholat Lima Waktu Saja Sudah Alhamdul Apalagi Kemudian Tepat Waktu Tepat Waktu Itu Ya Pada Waktunya Sholat Sholat Waktunya Makan Ya Makan Dulu Kemudian Sholat Gitu Terkait Ini Pak Tadi Sempat Disinggung Soal Kedisiplin Kedisiplinan Kita Atau Proses Kita Menjaga Waktu Waktu Melalui Kebiasaan Kita Sholat Saya Mau Tanya Soal Kan Keutamanya Kita Laki-laki Keutamanya Itu kan Sholat Di Masjid Dan Tempat Waktu Pada Waktunya Ada Waktu Itu Teman Saya Bila Wah Kan Kalau Dibilang Sholat Pada Waktunya Itu Artinya Saya Mau Sholat Zuhur Menjelang Sholat Asar Pun Gak Pada Itu Masih Waktunya Jadi Pengertian Pada Waktunya Itu Apakah Di Awal Waktu Atau Batas Antara Misalnya Jam Setengah Satu Kita Azan Zuhur Sampai Setengah Azan Asar Jadi Jadi Ada Orang Yang Menggampangkan Waktu Sholat Memudah Mudah Berkara Waktu Sholat Jadi Sudah Mau Ujung Habis Waktunya Baru Dia Sholat Gini Gitu Pak Ada Banyak Pilihan Di Dalam Agama Jadi Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Orang Per Orang Hukum Itu Akan Berbeda Ketika Orangnya Juga Berbeda Tempatnya Berbeda Kondisinya Berbeda Itu Beda Nah Umumnya Maka Para ulama Itu Memberikan Beberapa Kriteria Kan Gitu Ada Yang Disebut Dengan Waktu Yang Paling Afdul Itu Lima Rokaat Atau Sepuluh Menit Setelah Masuk Waktu Gitu Tapi Hal Itu Pun Juga Tidak Berlaku Sunnah Secara Mutlak Maksudnya Sunnah Secara Mutlak Itu Nggak Harus Kayak Gitu Ngikuti Sunnah Gitu Kan Cuma Sunnah Saja Yang Terpenting Adalah Menjalankan Oke Maka Kemudian Misalnya Dalam Perjalanan Nanggung Sedikit Lagi Kan Gitu Karena Harus Ngejar Misalnya Waktu Mendingan Sholat Di sana Saja Itu Kan Bisa Kan Harus Misalnya Memacu Motor Karena Harus Sampai Ini Ditunda Dulu Nggak Masalah Atas Atau Misalnya Misalnya Contoh Pak Saya Juga Terhadap Kita Lagi Di Masjid Kita Sudah 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 Sekitar Jam Dua Ada Bapak Itu Bapak Dagang Cilok Atau Bakso Pake Geropak Motor Tapi Dia Sholat Saya Nanya Baru Sholat Sekarang Pak Iya Tadi Saya Sudah Mau Sholat Pas Azan Cuma Saya Cari Meskid Terdekat Itu Bukan Meskid Terdekat Meskid Yang Saya Yang Ya Iya Iya Enggak Masalah Yang Seperti Itu Yang Penting Tetap Sholat Waktu Tepat Pada Waktunya Lalu Kemudian Dalam Kondisi Keadaan Maka Itu Loh Aja Nih Azan Kan Gitu Boleh Lanjutin Makan Aja Nanti Baru Sholat Sangat Feksibel Sekali Terus Kemudian Kalau Dalam Berjamaah Misalnya Nanti Kita Sholat Di Masjid Itu Berjamaah Berarti Kita Ngikut Jamaah Itu Gitu Kalau Imam Misalnya Pimpinan Rombongan Bilang Bahwa Nanti Kita Sholat Jamaah Disitu Kan Gitu Nah Nanti Agak Mepet Dengan Waktu Habis Waktu Ya Gak Masalah Kan Gitu Ada Juga Yang Misalnya Dalam Kondisi Taklim Pengajaran Ditunda Dulu Misalnya Sudah Masuk Waktu Isah Kita Selesai Jam Delapan Nanti Sholat Berjamaah Di Pesantren Pesantren Itu Kayak Gitu Bahkan Di Desa Itu Masih Ada Jam Setengah Lima Itu Baru Adan Ashar Masjid Masjid Yang Lain Sudah Awal Duluan Kan Gitu Loh Kasus Ini Moga Kasus Ini Bisa Berlaku Kalau Misalnya Kita Di Kantor Kita Di Kantor Ada Misalnya 10 Orang Laki-laki Sementara Kondisinya Masjid Yang Paling Dekat Di Kantor Kita Itu Agak Jauh Atau Nyebrang Jalan Nah Pilihannya Kan Antara Kita Mau Ke Masjid Atau Kita kita berjamaah di kantor itu ya terserah itu gimana terserah Oh memang sih bagusnya di masjid masjid tapi itu sunnah muhakadnya itu lijaril masjid tetangganya masjid tetangga masjid Nah kita lihat ada 40 rumah nggak ke masjid hahaha ya sudah jamaah sendiri di kantor bahkan sekarang itu gini ada tren bahwa jangankan sholat ardu sholat jumat itu di kantor sendiri ngadai gitu ada khutbahnya ada khutbahnya sendiri meskipun itu berhadapan dengan mesjid lho kemudian disitulah nanti kan saud-saudan kan itu masih belum apa kalau mesjidnya penuh terus enggak dapat tempat enggak masalah kalau kalau masih penuh Jumatan dua mesjid yang saling berhadapan itu juga enggak masalah gitu loh jadi asalkan mesjidnya penuh nggak bisa nampung gitu loh nah tapi kalau mesjidnya masih bisa nampung dua Jumatan dalam satu kampung itu ya nggak bisa nggak boleh nggak boleh maka begini loh yang terpenting itu adalah semampu kita gitu loh kalau misalnya di kantor itu ada 10 orang itu berjamaah ya aduh ya berjamaah ya sudah kita ikut berjamaah disitu kita buat gampang sejauh nggak harus kemudian ke masjid ke masjid jauh nanti pulangnya belum sekelat gara-gara apa ke masjid dulu kan gitu ya kita ini semakin ke sini semakin banyak kemudahan yang terdiberikan gitu dan harus fleksibel dengan berbagai kondisi yang kita oke aku gini-gini ada pesennya ada satu air Quran ternyata ada yang lebih penting daripada sholat bahkan sholat itu nomor dua dalam Al-Qur'an sabar hahaha sabar nomor satu iya baru kemudian sholat wasta'ilu bissoberi wa sholat eh ya sab mintalah kamu tolong kepada Allah yang pertama sabar yang kedua baru sholat kok kenapa sabar dulu Pak ayatnya ngomong kayak gitu itu apa Pak penjelasan itu Pak kenapa ketika kita menjalani proses menuju sukses yang pertama itu kan kita disuruh minta pertolongan kepada Allah ya ya sabar dulu sabar itu kan ya sabar itu menjalani proses karena begini dunia itu kalau untuk dunia kita itu pakai sebab akibat Yes kalau hukumnya Allah terhadap segala sesuatu itu adalah kunfaya kun sabar yang pertama sabar kemudian mohon doa sholat itu berarti ya nggak ada bim salabim di dunia ini misalkan kita lagi tidur nih lagi tidur terus ajan Allah akbar Allah akbar ya tidur malah ajan ya sabar itu ya dalam memohon pertolongan Allah gitu loh berarti jadi kalau kita sumpah lu nggak dapet judul misalnya gak punya duit sabar dululah ikutin prosesnya usahamu apa apakah kamu sudah memenuhi syarat-syarat untuk mencapai kesuksesan itu atau sebab-sebab mencapai kesuksesan itu ya sabar gitu itu karena hidup adalah penderitaan mungkin Pak hahaha jadi harus bersabar luar lagi kata-kata masih inti penganut stoicis ya tapi maksudnya gini Pak saya tangkap itu bahwa kita itu dibebankan pada dua hal utama lah kesabaran dan tetap berdoa melalui syaratnya melewat sholat tapi kan artinya selama kita sabar kita juga tetap harus sholat itu beda-beda konteksnya beda ya maksudnya kita jangan berdoa saya selalu beda konteks beda konteks jadi sholat di situ artinya itu memohon doa memohon doa iya memohon dengan berdoa bahkan untuk itu pula ada sholat haja ya kan berarti apa sabar kita dulu baru sholat kalau dalam konteks memohon pertolongan Allah Oh iya tapi kewajiban kita tetap jalan kan gitu maksudnya ya tetap sholat tetap tetap sholat wajib gitu loh maksudnya khawatirnya ada orang yang salah tak kemahami itu Pak ya karena sholat itu sholat itu di dalam terminologi Quran apa dalam bahasa Alquran dalam ungkapan Alquran itu maknanya banyak oke oke gitu ya ini yang terakhir ya Pak ya yang terakhir nih yang terakhir saya mau nanya nih sama Pak Irfan sama Pak Ustadz yang dimaksud dengan melalaikan sholat itu apa Apakah ketika kita sholatnya di tunda tunda atau ketika kita lagi sholat terus kita mengingat selain Allah yang seperti apa melalaikan sholat itu seperti apa kan katanya di Alquran ya celakalah orang yang lalaikan sholatnya orang yang sholat ya itu gimana Pak udah sholat dicelakain lagi hahaha gara-gara lalai dan lalainya disini masih belum paham yang dengan gak sholat ya hahaha gimana coba takutnya ya tuh gimana ya kalau pemahaman saya sih ini pemahaman bodoh ya orang yang lalain dalam sholat itu kan maksudnya ya mungkin salah satunya itu bahwa kita nggak khusus terhadap ritual sholat itu jadi pikiran kita kemana-mana masih ingat ah tetap saya mau ketemu ini deh habis ini gitu jadi dia nggak fokus pada prosesi sholatnya jadi lalai itu ya salah itu salah hal yang kedua juga mungkin juga terkait dengan ya menggampang-gampangkan waktu sholat terus kadang-kadang kita wudhu seadanya mungkin gitu ya tapi mungkin lebih sore kalau kita nanya coba gimana Pak Ustadz sikat saja sih Ustadz metal ya hahaha dipanggil Ustadz aja ya enggak lah kita ngomong aja gimana gimana Pak Ustadz lu masih Pak Ustadz aja hahaha Ustadz mental itu harus dibaca lengkap kan gitu loh jadi pengertian tentang eh siapakah yang melalekan sholatnya ini mas itu harus dibaca lengkap kan gitu loh jadi pengertian tentang eh siapakah yang melalekan sholatnya itu harus dibaca dari fawailul lil mushalin kok bisa ya orang sholat itu malah celaka gitu orang sholat kok malah dikata malah celaka ya ini sebenarnya kan gitu ini banyak hal ya kenapa ya karena beberapa sebuah hal itu justru merusak amal Hai justru merusak ada ada sejumlah hal yang merusak amal merusak amal jadi begini eh ada amal baik tapi maksudnya jahat Hai sodako tapi unsur maksudnya itu untuk menghina misalnya nih saya ngasih duit tapi duitnya saya lemparkan dibawah kaki saya terus orang itu mau ngambil jadi jadi konsepnya sendiri ada amal baik tapi kemudian menjadi amal buruk itu karena memang tujuannya memang buruk isinya buruk gitu jadi fawailulil mushalin berarti itu sebenarnya enggak sholat gitu loh Allah di nahum asolatihim sahun sahun itu lalai lalai seperti yang anda jelaskan tadi lalai rokaatnya lalai glambiar kemana-mana atau lalai kemudian hatinya dimana sholatnya dimana kan gitu nah itu maksud hal yang dalam itu juga atau bahkan lalai tidak mengerjakan karena lalai kan gitu kalau lupa sih ini ada hukumnya lupa 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 itu enggak ada hukumnya enggak boleh dihukumi sebagai dosa enggak enggak boleh dihukumi sebagai dosa enggak ada enggak ada namanya juga lupa kan gini ya kan lupa itu enggak ada hukumnya tapi kalau melalaikan seada unsur sengaja disitu jahat konsep melalaikan disini itulah yang dan kemudian bahwa karena sibuk dunia sibuk pacaran akhirnya sholatnya lalai kan gitu ya kan nah kalau kemudian dalam kondisi bahwa orang itu lupa sholat maka ya waktunya ketika ingat gitu tapi yang dimaksud lalai disini sholat ya sholat kadang tapi kemudian apa maksud sholat apa tujuannya dia sedang menghadap siapa itu yang dia lalai kan apakah dia sholat biar dia menjadi maka kemudian sahun disitu itu kemudian ditafsirkan Allah di nahum yura'un yura'un itu memperlihatkan sholatnya bahwa dia seolah-olah khusus padahal hanya ingin mendapatkan pujian manusia biar suami yang baik inti-inti-inti gini aja inti mau nggak diduain nah inti sholat itu untuk siapa? inti kok menduain dengan tujuan dunia itu lho itu kan kurang ajar banget kan itu kurang ajar banget kan itu ya itu maksudnya jadi hal-hal yang semacam itu yang anda harus jaga di dalam sholat ya tapi begini loh untuk nyampe ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas kan susah itu ya maka ikhlas itu spektrum nah spektrum itu bisa 10% bisa 20% bisa 30% gitu jadi ada unsur bahwa kita ada riaknya di dalam sholat jangan berhenti sholat akan salah ketika orang itu berhenti sholat jauh lebih buruk ya Pak ya? jauh lebih buruk ya kemudian akan muncullah bahwa nanti kita ini akan diajari oleh Allah bagaimana cara ikhlas masa mulai balik sampai sekarang sholatnya karena dilihat mertua masa sholatnya sampai sekarang dari balik karena dilihat bos atau malu oleh manusia nah itu yang harus dipahami dalam kaitan bahwa mah ikhlas itu adalah spektrum spektrum itu yang bisa bukan naik turun kadarnya beda kadarnya kadarnya iya kadarnya iya kadarnya presentasi gimana pastas ada statement lain nggak cukup dari pahir depan saya cukup saya cukup dari Pak Ustadz ya sholat itu kerjakanlah itu saya katakan ya kerjakan nggak ada yang istimewa berarti jangan banyak statement ya udah kerjakan aja kan gitu nanti akan didiri sendiri Allah Allah oke Alhamdulillah teman-teman sudah di akhir podcast kita ya buat teman-teman semuanya mungkin bisa lanjut membaca buku tuntunan sholat lengkap ini dan kenapa saya merekomendasikan buku ini karena memang buku ini baru terbit setelah revisi dari edisi yang pertama ya dan di dalamnya juga itu lebih updating bahkan ada ilustrasinya foto-foto yes dan kertasnya juga bagus bagus tidak gampang menguning itu aja ya bisa dicek juga di shopee ada ya Pak ya ada shopee di keira-keira publishing di tokopedia di tiktok di tiktok di tiktok ini nembang promo mas atau mungkin bisa langsung itu aja ya di bawah ini nih oke mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh